Amalan Doa Agar Dipertemukan Dengan Bulan Ramadhan Assalamualaikum Tak terasa waktu berjalan dan sekarang kita berada di pertengahan bulan rajab. Itu menandakan bahwa bulan penuh keberkahan segera datang. Pada kali ini Rizensia ingin tentang beberapa doa yang bisa diamalkan agar dipertemukan dengan Bulan Suci Ramadhan Karena kita tidak tahu apakah umur kita sampai dengan bulan Ramadhan atau tidak. Tetapi dengan berdoa semoga Allah Ta'ala bisa memanjangkan umur kita dan bertemu dengan bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan sendiri menjadi bulan yang paling dirindukan oleh setiap mu'min. Bahkan ulama terdahulu enam bulan sebelum memasuki bulan Ramadhan. Mereka memohon untuk bertemu dengan bulan Ramadhan. Mu'ala bin Al-Fadl berkata, Dulu, selama enam bulan sebelum datang Ramadhan, Mereka berdoa agar Allah Ta'ala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadhan. Kemudian, selama enam bulan sesudah Ramadhan, Mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadhan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memohon agar bisa dipertemukan dengan bulan Suci Ramadhan. Dalam riwayat disebut bahwa Nabi SAW, Di saat melihat hilal pada bulan Ramadhan dan pada bulan selainnya, Beliau membaca doa berikut, Ya Allah, Perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan dan iman, Serta keselamatan dan Islam. Rabku dan Rabmu, Bulan, Adalah Allah, Dalam riwayat yang bersumber dari Yahya bin Abi Qasir, Dalam kitab Latif Al-Ma'arif, Ibnu Rayyab menyebutkan bahwa sebelum memasuki bulan Ramadhan, Ibnu bin Qasir senantiasa mengamalkan dan memohon kepada Allah SWT agar dipertemukan dengan bulan Ramadhan. Doanya seperti berikut ini, Ya Allah, Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan. Sampaikanlah bulan Ramadhan kepada kami, Dan terimalah amalan-amalan kami. Kemudian amalan doa lainnya, Agar dipertemukan dengan bulan Ramadhan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pabila memasuki bulan Rajab. Beliau berdoa, Ya Allah, Berkahi kami di bulan Rayab dan Syaban, Serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan. Akan tetapi hadis ini termasuk ke dalam jajaran hadis lemah. Derajatnya daif lemah, Tidak sohih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 2342. Di dalam jalur perawinya ada Zaidah bin Abi Rakot. Ia terkenal sebagai mungkarul hadis yang memalsukan hadis. Imam Nawawi mendaifkannya dalam kitab Al-Asqar, Hal 457 dan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Mizan 2 per 65, Ibnu Hajar dalam Ta'in Al-Ajab, Hal 38, Ibnu Rayab dalam Latayf Al-Ma'arif, Hal 143 dan Al-Albani dalam Al-Jami, 4395. Namun demikian, Para ulama, Di antaranya Syekh Muhammad Soli Al-Munajid dalam kitab Zadus Saim, Berpendapat bahwa meskipun hadis di atas dinilai tidak sahih, Namun tidak mengapa bagi seorang mukmin untuk senantiasa berdoa dan memohon agar Allah Ta'ala, Mempertemukannya dengan bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Walahu ab lem bisawab. Semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, Serta bisa memberikan ibadah yang terbaik dan mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Inilah amalan doa, Agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh. Terima kasih telah menonton!